Komisi Pemilihan Umum Pesisir Selatan menemukan 1023 data ganda pada saat pemutahiran data untuk keperluan pilkada serentak tanggal 28 November mendatang. Hal itu terungkap saat KPU Pesisir Selatan menggelar rapat pleno terbuka, rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutahiran dan penetapan daftar pemilih sementara untuk pilkada serentak yang dilaksanakan pada hari Minggu di Painan. Hasilnya, jumlah pemilih di pesisir selatan yang terdaftar dalam daftar pemilih sementara berjumlah 378.151 orang. Sebelum dimutahirkan, angkanya mencapai 379.174 orang yang tersebar di 182 negari, di 15 kecamatan yang ada di pesisir selatan. KPU juga menetapkan 1.042 TPS di pesisir selatan. Satu di antaranya adalah TPS khusus yang berada di rutan kelas 2B Painan. Jumlah pemilih terbanyak berada di kecamatan Lengayang dengan total 46.310 yang tersebar pada 125 TPS. Berkurangnya data ganda disebabkan oleh pemilih yang pindah ke kabupaten dan kota lain. Jumlah pemilih pada pilkada serentak ini lebih sedikit daripada pada pemilu legislatif Februari lalu. Yang jelas yang pertama, kita menetapkan jumlah TPS pada pilkada yang akan datang itu sejumlah 1.042. Dari awalnya adalah 1.040 yang kita tetapkan. Kemudian daftar pemilih sementara kita itu sejumlah 378.151 pemilih. Kita ganda ini banyak karena penduduk kita pindah domisili ya. Pindah domisili ke provinsi lain, ke kabupaten, kota lain. Sebelum pleno tingkat kabupaten ini dilakukan, rapat pleno terbuka juga dilakukan secara berjenjang. Dari tingkat PPS di kelurahan atau nagari hingga ke tingkat PPK atau kecamatan. Banta Fauzan melaporkan dari pesisir selatan. Banta Fauzan melaporkan dari pesisir selatan. Banta Fauzan melaporkan dari pesisir selatan. Banta Fauzan melaporkan dari pesisir selatan.